Saya sebagai Menteri pasti mendukung apapun ide-ide inovasi yang perlu disampaikan kepada kami dan juga demi kepentingan anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, kami memang melihat bahwa anak-anak ini kan hak-hak mereka, tubuh kembang mereka juga harus diperhatikan termasuk perlindungan khusus bagi anak-anak dan 83 juta anak di Indonesia ini saya pikir termasuk sangat besar sekali dan memang memerlukan perhatian khusus dari kita sepertinya selama ini kita tadi seperti dikatakan bahwa kita kehilangan sedikit identitas kita seperti yang dulu dulu sering banyak dengar lagu-lagu dari yang mana tuh jaman-jaman saya dulu ya jadi kita masih anak-anak itu banyak, itu sudah tidak ada lagi dan kebanyakan ya anak-anak ini kan ikut-ikutan nonton film-film sinetron-sinetron ini hampir setiap saat dibuat dan itu selolah setiap keluarga itu seperti itu, padahal kan tidak mungkin semua keluarga begitu dan itu sudah membentuk perilaku anak-anak itu yang akhirnya mereka akan melanjutkan akan membentuk mereka untuk melanjutkan situasi atau fenomena seperti itu yang terjadi melalui film-film sinetron saya pernah tegur sampaikan juga ke KPI, Komisi Penyiar waktu datang ke saya selalu memperhatikan langsung siaran-siaran itu yang responsif terhadap gender termasuk yang terhadap pemenuhan hak anak dan satu hal yang saya lihat hilang itu adalah film anak-anak, lagu anak-anak itu sudah tidak ada lagi kalau itu ada, jadi sekedar mengalihkan perhatian anak-anak ini dari teknologi sekarang ini penggunaan gawek-gawek ataupun anak-anak ini sekarang sudah banyak yang tidak nonton-nonton film itu karena itu mereka sekarang sudah banyak pake-pake gawek ataupun jalan ke gadget lain dan salah satu mengalihkan perhatian anak-anak dari hal-hal seperti itu dengan langsung mengembangkan kreativitas mereka khusus di bidang lagu-lagunya jadi kalau itu kalau dianggap kembali dan saya ingat Presiden juga ingin demikian kalau bisa aku lagi tanah dan ini filmnya yang paling menyenangkan di dunia untuk pembahas ya harus merasa bangga negeri tentang masyarakat yang kuasa selamat menikmati selamat menikmati